Halo guys balik lagi di channel warahmat gaming Oke jadi video kali ini gua akan kasih tahu kalian buat lancelot tersakit ya guys ya dan juga tutorial lancelotnya buat kalian user pemula lancelot langsung aja nih guys ya tonton video ini sampai selesai Oke hal pertama sekali tahu adalah pasifnya lancelot ya guys ya jadi pasifnya lancelot ini nih setiap kali lancelot melakukan charge damage itu akan meningkat sebesar 7,5% selama 4 detik hingga maksimalnya itu 30% akan mendapatkan tambahan sebesar 30% guys dari pasifnya ini oke nah gimana cara kalian itu mendapatkan pasifnya ya dari skill 1 nya dia ini guys set kalian itu skill 1 maka staknya itu bakal bertambah sebesar 1 nah satu stak ini dia bakal nambahin 7,5% jadi ditambah-tambah aja guys gitu kan 7,5 dikali 4 sama dengan 30 gitu guys nah kita next ke skill 2 nya guys nah kalau skill 2 nya lancelotnya lancelotnya itu kayak mengeluarkan 3 pedang gitu ya eh bukan 3 pedang sih kayak tiga serangan gitu guys dan membentuk segitiga jika hero lawan itu berada di tengah-tengah tengah-tengah skill 2 kalian itu bakal mengenai 3 damage gitu guys ya bakal juga menyebabkan efek slow besar 20% selama 0,5 detik skill 2 nyalan C pun bisa imun terhadap skill lawan guys ya jika kalian itu menggunakannya pas-pasan banget nih ketika musuh itu mau nge-skill kalian terus kalian skill 2 itu bakal imun kalau skill 3 nyalan C skill 3 nyalan C itu kayak apa ya saya menyuruh kelawan gitu guys dan dia itu bakal menjadi invisible saat mengenai targetnya dan itu akan memberikan 400 plus 150% physical attack oke segitu aja sih penjelasan skillnya dan langsung aja nih guys ya kita next ke tips cara bermain lancelot yang benar oke gue pengen ngasih sedikit tips aja sih jadi setiap kali lancel itu skill 1 yang terkena mak dari skill satunya hanya target yang paling depannya aja guys yang belakangnya itu enggak kena ya kan jadi kalian itu sekarang tuh lebih gampang untuk tankting tankting ya kan menggunakan lance nggak sesusah dulu gitu kan sebelum di revamp intinya sekarang tuh kalau pengen tankting lance ya easy sih menurut gua tuh udah enak boy sama penggunaan skill 2 ini guys kali itu harus bener jadi ketika kalian skill 2 jangan dipinggir gini guys karena itu demiknya enggak bakal sakit banget komisil terkena pinggirnya tapi harus di tengah gini guys supaya ketiga serangan itu masuk semua guys ke target yang kalian targetin gitu guys Oke next untuk tips yang terakhirnya guys ya ya yang ini guys ya yang paling penting waktu yang ini guys jadi ketika kalian ingin skill 2 ataupun skill 3 terhadap musuh kalian itu harus tankting tankting dulu atau enggak kalian bakal seperti ini demiknya nggak sakit ya kan ini bedain guys ya pas gua tankting tankting dulu ngumpulin stak jadi 4 set setelan langsung gua skill2 nih bahh demiknya lebih sakit mana guys ya kalian bisa bedain sendiri lebih sakit ketika kalian itu tankting tankting dulu ngumpulin stak kalau kalian kalian enggak tahu staknya itu dimana nih gua buletin ya ya staksnya si lancelot ini tuh ada di sini nih kayak nih gua buletin segitu aja sih penjelasan tips dari gua semoga tips dari gua ini bermanfaat buat kalian para pemula user lancelot gesya Oke next ke emblem lancelot Oke untuk emblemnya gua bakal kasih di awal aja ya guys ya dan untuk build lancelot tersakitnya nanti pas di game aja aja guys ya Nah untuk buildnya lancelot ebu wilayahnya emblem gua pakai yang killing spree ini guys ya terus untuk talent-talentnya tuh gua pakai yang movement speed sebanyak tiga dan yang buat penetrasen itu sebanyak tiga segitu aja sih untuk emblemnya dan langsung aja nih guys ya kita next ke game playnya let's go Oke guys ya kita sudah masuk ke dalam gameplaynya guys dan langsung aja nih kita beli sepatu dan langsung ke buff biru guys sesudah buff biru langsung aja disini kita ke mini per ini guys yang iju-ijuan ini di tengah-tengah itu kita harus dapat guys karena kita itu memakai lancelot kalau retri kalah Aduh Boy indomere kali cowok ini mati sih Oke gaskan gaskan bantai aja guys ya kita air li di air li kita bantai-bantai nih lebih mati guys mati sih naso mati double kill gak sih Aduh janget juga sakit cok di early gamenya mati sih Aduh gue enggak enggak ketengah-tengah Aduh gue dilempar cok untung aja gua mati ya guys ya nih kalau darah sekarat gini di early game jangan recall guys itu rugi banget is mampu hingga mati ya untung gue tepat banget skill duanya jangan recall jangan recall lanjut farming aja guys karena sayang baco ini di early game parah sih kalian rugi kalau misalnya recall nanti bisa kalah level loh sama si jungler musuhnya itu soalnya akhirnya gua aman banget nih guys yang di rusuh itu core musuh ya guys ya bukan gue yang di rusuh sama peng musuh ya pokoknya gitulah hehehe ya kan udah aman gini gua recall itu rugi banget guys lebih baikku farming ya kan cari darah di farmingan mantap yoi kita udah level 4 guys nih kita farming dulu nih yang ini nih yang hijauan biar kita dapat darah darah di farmingan juga lumayan guys ya dari tadi gue sekarat sampai hampir setengah loh oke kita ngebuff ya kan ini gua belum recall ya guys ya bom dari tadi janggol-janggol dapat darah pun dari janggol gitu kan oke Tartal udah ada nih kita langsung Tartal aja lah ya Ayo guys kita Tartal ada Yuzhong santai-santai nggak usah panik guys nih kor musuhnya lagi ngebuff kita ngetartal ayo join join cow sini oke Yuzhongnya udah jadi naga guys Aduh-aduh gua harus dapet guys jangan sampai gua nggak dapet bisnis banget cowok langsung ditendang Yuzhongnya cakep gila mati sini Yuzhongnya guys teka mana siate boy mati Aduh-aduh skill 1 gua miss cowok lanjut farming-parming santuy dulu ya guys ya kita ambil kelompang ini oh iya untuk item pertamanya sehabis sepatu itu item warx ya guys ya kalian beli warx dulu habis warx gitu tuh kalian beli Hunter Strike eh lanjut farming-parming santuy farming-farming dulu ya guys ya dibawah menit 5 kalau itu harus fokus fokus ngejanggal dulu atau farming dulu guys biar kalian itu nggak kayaklah goldnya salah aku juga karena jatuh cinta insan seperti mu sanggung bida dari bantai guys woi killing isbri ya guys ya buset serepet ada Yuzhong lagi guys kita bantai lagi gak sih gila Yuzhongnya masuk turet salon bad guys buset lu punya nyawa berapa sih Yuzhong mega kill ya guys ya weh disini cari banget guys mati gak sih kasih dia tahu lah ya buset serepet lancelot nih Bos lanjut turtle kita turtle turtle ya guys ya biar kita tuh tim kita unggul dari segi network anggas network bahsanya guys loy juga ngapain cokor lagi mati akan pengen nge-steal turtle aduh boy boy lancelot ya kan pengen disampaikan sama yang nggak punya retri aduh kacau sih ya udah guys bantai aja guys karena si clean ini ini pengen ngetek kata ya mati sih dia Hah saya kemana sih lu gua punya ulti di logi lagi baru hidup nyetor nyawa lagi aja siya puset dah monster kill gatuh aduh duduk kena perahu cok aduh duduk Aduh cok disampaikan lagi aduh kalau aja jauh mati sama gua guys gua dapet darah gua bisa tangting-tangting gua bertahan nggak mati itu guys nah yaudahlah nggak papa tapi si Yuzhong sini mati sih mah gua kena retri hahaha oke gas kan bantai-bantai mati sini rata gak sih Aduh gusin dulu salah lagi cowok mati sih Brody Brody banti Aduh boy gua mati juga sabar guys sabar gua pengen ngebab dulu nih Oke cakep warna menang ya guys ya sabar-sabar gua ngebab dulu di sancinya bisa mati sini Minion 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 kita tangting-tang ting-ting-ting-ting-ting mati mati Aduh enggak kena guys kena pinggirannya doang jadi kita Lord aja lah ya Oke kita dapat free Lord TGC tanpa dikontes itu ngapain anjing tim gua maju-maju sabar Cok pistol kita udah jadi ya ya guys ya Woi sabar Woi gua ini ngebab selera dulu Aduh kacau sih ada Lord pun Hai lo kita kan belum maju Cok ini mati sini hati-hati langsung mati ya guys ya diusin sini Cok diusin sini offside diusin sini offside ngapain ngedas datuk ada cowok oke cowoknya mau lebih tegaskan lah ya ya mumpung ada Minion kita sangsi mati lo innya nah isu mati lagi nih jauh ya matiin Cok nah isu elan mati lagi rata Wih mantep banget gak sih rata lagi agaknya musuhnya wepot ini mati Hai saya kemana lu set dabb bro dai bro dai hai 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 hidungnya udah naga guys bisa bantai sini hidungnya naga Aduh gua keloncak cok si mati sih hati guys nyesel juga mati ya guys ya hati juga nih jawabnya naso Brody bisa mati sih gudung dari kotak hati lu mau kemana Brody gila kali enggak sih Aduh darah gue sekarat banget lagi gue cari darah dulu guys Hai cari darah dulu cari darah dulu eh eh ke-end loh ke-end ya ya guys ya Ama lohi di basic etik mungkin nominyan juga tuh anjah hai 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 hai